Oke teman-teman, jumpa lagi. Selanjutnya kita akan mengerjakan integral dari akar x per x plus 1 dx. Integral dari akar x per x plus 1 dx. Teman-teman lihat ini, kalau ini bisa kita melakukan pemisalan. Misalnya P sama dengan akar dari x per x plus 1. Tapi ini akan panjang. Nah sekarang saya coba siasati dengan begini ya. Akar dari x per x plus 1 itu saya kalikan dengan akar x per akar x. Saya menyesuaikan dengan yang di atas. Atau pembilangnya ya. Selanjutnya dia akan menjadi integral dari akar x kuadrat per x kali x plus 1 atau x kuadrat plus x dx. Selanjutnya teman-teman yang x kuadrat dia akan keluar menjadi integral x kuadrat di bawah tetap di dalam akar x kuadrat plus x dx. Selanjutnya, saya akan mencari turunan dari yang di bawah ini. Turunannya apa? 2x plus 1. Pertama saya urus yang 2x dulu, teman-teman. 2x. Oke. 2 ini tambahan saya, berarti saya harus bagi dengan 2. Jadi dia kembali lagi x. Terus 1, tidak ada, saya tambahkan 1. Kemudian, saya harus kurangi dengan 1 juga kan gitu. Ini kan sama, turunan-turunan dx. Oke. Selanjutnya, setengah ini, yang ini saya buat sendiri, yaitu 2x plus 1 per akar dari x kuadrat plus x dx. Sedangkan yang min 1, saya pisahkan di sini. Min 1 kali setengah. Min setengah integral dari dx per akar dari x kuadrat plus x. Sudah, teman-teman. Kalau sudah begini, ini akan saya integralkan ke dalam x. Dia menjadi d dari x kuadrat plus x. Per di bawah akar dari x kuadrat plus x. Sedangkan yang di sini, oh, ini min. Yang di sini, bawahnya saya ubah menjadi kuadrat sempurna. Apa kuadrat sempurna bentuknya? Ini tinggal x plus setengah kuadrat. Dikurangi dengan setengah kuadrat. Nah. Sekarang yang perlu, kalau ini teman-teman tahu, ini bentuknya integral dari du per akar u atau u pangkat setengah. Sedangkan yang ini, itu integral dari du per akar u kuadrat min a kuadrat. Apa itu integral dari du per akar dari u kuadrat? min a kuadrat itu hasilnya, itu hasilnya adalah lon dari ekspor lon dari u plus akar dari u kuadrat min a kuadrat plus c lon dari u kuadrat per a sama, eh, integral dari du per akar u kuadrat min a kuadrat sama dengan lon dari u plus akar u kuadrat min a kuadrat. Oke, ini teman-teman, sekarang, ini dipakai untuk mengerjakan ini. Apa hasilnya? Sama dengan setengah ini ya, ini kalau saya integralkan, ini kan u pangkat min setengah. u pangkat min setengah. Kalau saya integralkan, saya tambah satu, jadi min setengah tambah satu setengah. Seper setengah, dua. Dua dikalikan setengah, satu. Kalikan u pangkat setengah. U pangkat setengah adalah akar dari x kuadrat plus x. sekarang yang ini, hasilnya adalah ini ada minus setengah. Ya, minus setengah ini. Ini lon dari u. Apa itu u di sini? u adalah x plus setengah. Itu u. Plus akar dari ini ya. ni x plus setengah kuadrat min setengah kuadrat. Harga mutlak plus c. Namun, kalau teman-teman perhatikan, bentuk ini, sebenarnya sudah selesai ya. Bentuk ini itu kan sama dengan asalnya dari ini. ini adalah turunan dari, dibuat dari ini. Berarti ini, bisa saya tulis ini ya. Kembali ini adalah akar dari x kuadrat plus x min setengah lon dari ini, kalau teman-teman mau ya, ini tinggal bisa ditulis 2x plus 1 per 2 plus akar dari x kuadrat plus x ini plus c. Selesai, teman-teman. Inilah jawabannya.